Kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur akan beri sanksi tegas terhadap travel nakal yang memberangkatkan calon haji melalui jalur tidak resmi. Sementara itu, KBIH Arafah berjanji akan mengembalikan seluruh biaya keberangkatan yang telah dikeluarkan calon jemaah. Kelompok bimbingan ibadah haji Arafah di Pasuruan menjadi salah satu biro yang memberangkatkan calon jemaah haji menggunakan paspor Filipina. Hingga saat ini, polisi masih intensif memeriksa KBIH Arafah. Jika terbukti bersalah, maka Kemenak Jawa Timur akan mencabut izin operasionalnya. Kemenak Jatim juga akan beri sanksi terhadap travel atau biro perjalanan haji yang berangkatkan calon haji tanpa jalur resmi. Kaitan dengan travel, kami juga tidak tahu persis ya, karena selama ini sebuah pelanggaran yang mereka lakukan, ya biar polisi aja lah yang bertindai. Nanti kalau toh sudah sampai di dalam dan kita diperlukan, ya insya Allah kita akan kerjasama ya. Jadi selama ini ada sebuah pelanggaran dulu yang melakukan penipuan dokumen, kemudian menipu umat dan sebagainya, kurbannya, ya itu biar polisi ya. Sementara itu, keluarga dua calon jemaah haji asal desa pejangkungan Pasuruan Jawa Timur berharap pasangan Satruki dan Uliva segera dapat dipulangkan. Pasangan suami istri yang berusia 80 tahun ini seringkali alami gangguan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan pun berupaya membantu proses pemulangan warganya bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kita masih nunggu petunjuk dari Pak Gubernur mungkin ya, berkaitan dengan pemulangan ini dan mudah-mudahan segera bisa teratasi dan kami akan siap memfasilitasi terutama dari misalnya sudah bisa pulang dari Juanda sampai ke Pasuruan kembali kita akan kita fasilitasi. Akibat penahanan oleh pemerintah Filipina, 177 warga negara Indonesia gagal menuju Tanah Suci. Dari Pasuruan ada 14 calon jemaah, Biro Perjalanan Haji Arafah yang memberangkatkan mereka telah mendatangi masing-masing keluarga. KBIH Arafah telah membuat surat pernyataan akan mengembalikan seluruh dana yang dikeluarkan. Nilainya mencapai 150 juta per jemaah. Juli Susanto, Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET.